Untuk browsing untuk apa segala macem Bahkan softwarenya itu tadi yang buat handphone Itu juga bisa dikonekkan ke internet Tapi kita bayar murah kok Mas cuman 300 ribu per tahun Ini saya udah kaget 300 ribu per tahun jualan ya Tapi saya juga kaget Pada saat tadi bikin artikel 300 ribu per tahun Si anaknya browsing apapun Si orangnya tuanya tinggal buka internet Ada webnya tinggal di password gitu ya Dia lihat oh anaknya buka ini Emailnya apa aja, fotonya apa Remote guidance istilahnya Dia bisa tau anaknya ngirim foto apa aja Ngirim SMS kata-katanya apa aja Segala macem Apa aja yang dibuka Dan itu cuman 300 ribu Artinya 300 ribu untuk keselamatan anak murah Oke mas ini sedikit nih berkaitan dengan Banyak sekali marak nih akhir-akhir ini adalah Pornografi di smartphone misalnya Perlu sedemikian khawatir gak sih kita Saya sih jujur bukan mau mengecilkan jumlah Apalagi lagi ramai Blackberry ya Jujur bukan pengen mengecilkan Mengecilkan jumlah pengguna Blackberry Dan dampak pornografi Betul Tetapi kok saya lihat effort kita, mikir kita, diskusi kita Apa namanya Kok terlalu kasanya itu yang dikejar Padahal pornografi itu kan lebih banyak sebenarnya Kalau kita lihat adalah di halal yang non teknologi Non online Tetapi memang online memudahkan orang Ya ini kita kan topiknya online nih mas Ya oke Bagaimana tuh Saya melihat sebenarnya kalau Khususnya Blackberry ya Gak perlu terlalu kuatir sejauh itu Gak perlu terlalu kuatir sejauh itu Selama orang tuanya Memang tahu bahwa apa yang diberikan ke anaknya itu Adalah suatu yang memang bermanfaat Tapi kan masuk akal mas Sekarang dengan transfer-transfer di BBM misalnya Blackberry messenger Itu kan setiap saat kita bisa kirim apapun mas Tanpa bisa ditolak loh Sekarang gini mas Gak usah pakai internet Gak usah pakai BBM Jangan dong Ya misalnya Oh maksudnya Handphone kira-kira ya Handphone kita beli 300 ribu udah ada bluetoothnya Betul Udah ada SD cardnya Transfer-transfer ponografi lebih gampang Bisa ya Sama aja ya Lebih gampang transfer-transfer begini Jadi poinnya adalah bukan Blackberrynya Poinnya bukan Blackberrynya Poinnya adalah sebenarnya ini anak ngerti Sadar bagaimana mengindahkannya Bukan mau diblokir apapun sebenarnya bukan solusinya Hanya membantu iya Tapi jangan itu yang jadi concern utamanya Oke kalau tadi kan kita sudah lihat ada semacam net nanny dan segala macam Tapi kalau sekarang kita blok di smartphone bisa gak? Apanya? Semua konten aksesnya Bisa Jadi Jadi ini bener-bener steril nih Handphone anak saya steril So Gak akan ada lagi Bahkan bisa buat mengontrol apa yang aplikasi yang diinstal Oh gitu Iya Bisa ada yes or no nya Iya bahkan orang tua ini dari jauh nih Pakai internet dia bisa tinggal Oke gue gak suka nih buka metrotv.com dia masukin blacklist jepret Si anaknya pada saat entah dimana gitu di sekolahnya di buka metrotv.com misalnya gak bisa buka Oh Wow Jadi kayak gitu Jadi softwarenya apa tadi yang untuk orang tuanya nih? Ada banyak Ada salah satunya adalah net nanny Net nanny Net nanny Bisa di download dimana tuh alamatnya? Di net nanny.com Mobile gitu Tapi kalau mau detailnya itu semua saya tulis Saya jabarkan di itu tadi Di satu artikel yang di internet sehat.org Oke kalau itu kan memang fully nge-block gitu Tapi yang lebih istilahnya ya lebih bijak gitu ya Dalam tangan kutip Memfilter Menyaring sebetulnya Ya Karena sebenernya seperti apa mas? Di smartphone ya kita kontak di smartphone Ya jadi yang paling 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 Jadi sebenernya kalau kita cari literatur segala macem Di seluruh dunia Diskusi bahwa softwarenya harus difilter smartphone harus difilter Oke Itu tuh masih masih menjadi diskusi Dan ngertin Kau! Kau!